Nah, kebanyakan orang itu yang liburan aja cuma sekitar 3-5 hari aja Itu badannya udah kayak kacau, udah kayak merasa Aduh, ini kan holiday Oke, halo, what's up guys, balik lagi sama gue, Sufong, Jalan, Israel, Buda Builder Jadi sekarang di kesempatan yang kali ini Gue mau cerita tentang plan gue yang sekarang gue lakukan dalam 2 minggu ke depan ya Jadi dari kemarin gue belum bikin video lagi Tapi sekarang gue sudah bisa komit untuk buat video dalam 2 minggu ke depan ini Jadi dalam 2 minggu ke depan ini jangan lupa untuk langsung di subscribe channel gue Biar kalian bisa langsung lihat setiap harinya gue ada update apa aja nih Tapi yang pastinya, kenapa gue sekarang bisa komitmen bikin dalam 2 minggu ini? Karena sekarang gue ini lagi posisi riburan Jadi gue ini kerjanya kan lagi di luar Terus sekarang gue ini lagi liburan Jadi gue lagi balik ke Indo untuk berlibur, temen-temen Nah, apa yang akan gue lakukan di saat gue berlibur seperti ini Apalagi di saat liburannya panjang ya Jadi gue libur itu 2 minggu total Sebenernya lebih dari 2 minggu ya Total sekitar 16 hari Nah, kebanyakan orang itu yang liburan aja cuma sekitar 3-5 hari aja Itu badannya udah kayak kacau, udah kayak merasa Aduh ini kan holiday, waktunya cheat day Dan ya sudah, abis selesai liburan baru semuanya dibersihin Itu cara yang benar juga Bukan pola pikiran yang salah Nah, tapi kita harus lihat konteksnya Ya, jadi konteks yang gue lakukan sekarang adalah Satu Pertama, gue ini di posisi yang bagus Itu adalah gue gak lagi cutting Jadi posisi gue bagus Gue lagi bulking seperti biasa Jadi gue Kalau balik ke Indo Gue banyak yang pengen gue makan Contoh salah satunya donat Terus juga Ya, terutamanya donat sih sebenernya Nah Tapi gue bisa menjaga diri gue Sehingga gue makannya gak kebanyakan Kayak contohnya makan satu lusin sendiri dalam satu hari Dua lusin bahkan Masih tambah kue-kue yang lainnya Gitu-gitu Nah Itu pernah gue lakukan ya Itu kalau gue lagi cutting Dan kalau gue benar-benar posisi di bawah banget Itu gue Bisa seperti itu Yang disebut biasanya Sesuai dengan baju ini ya Nah, jadi Tapi gue gak akan melakukan itu Jadi sekarang gue mau kasih tau nih Apa yang akan gue lakukan di saat liburan Biar liburan gue gak terlalu kacau Satu ini juga gue saranin ke temen-temen semuanya Menurut gue Liburan itu jangan dijadiin fase cutting Jadi misalnya lu lagi cutting Lu bisa stop aja cuttingnya Terus lu masuk ke mode Maintenance Jadi disitu Kalian masih bisa bakar otot Eh, bangun otot sambil bakar lemak Jadi kalian jangan takut Disitu pas kalian lagi liburan Kalian bisa fokus latihan Seperti biasa aja Seperti nge-push Tapi mungkin gak usah pake program yang detail banget Karena apa? Kalo lu lagi liburan Kadang-kadang alatnya ganti Gymnya ganti Gym hotel Sana-sini Jadi lu gak bisa konsisten Jadi lu bisa jadiin itu waktu yang fun Tapi lu tetep nge-push aja Di saat lu ada alatnya Jadi Yang kan gue lakukan satu adalah Kalo gue Mau liburan Gue mau persiapkan waktu gue Untuk paling gak Gue di maintenance Kalo gue lagi bulking Ya gue lanjut bulking Tapi gue gak akan Mentang-mentang liburan Semua gue hantem Mampai Kayak bodoh Yang gue sebut tadi Di depan Nggak Nah, terus yang kedua adalah Terus latihan Seperti yang tadi bahasa gue jelasin Tetep di-push Tapi programnya mungkin Gak usah yang mendetil banget Yang penting Misalnya lagi latihan dada Ya udah latihan dada Seperti biasa aja Sambil Nge-push Kalo misalnya kayak Aduh Harusnya kan di programnya Ada bench press Dan gini-gini-gini Tapi Sekarang gak ada bench press Ya sudah Ya sudah Push up aja Sama-sama ngelatih dada kok Seperti itu Kalo ada alatnya bagus Kalo enggak Ya udah Jadi tetep pas lagi liburan Tetep berolahraga Tetep di maintenance Nah Terus yang ketiga gue lakukan adalah Gue akan tetap menghitung kalori Jadi yang seperti gue bilang Walaupun kita sekarang lagi surplus Kesalahan orang pas lagi liburan Itu mereka tuh gak ngitung Gak nge-track sama sekali Mereka asal hantem aja semuanya Nah kalo gue Yang gue akan lakukan lagi adalah Setiap kali gue makan Mungkin gue gak akan pesen Satu porsi Untuk gue sendiri Gue mungkin akan pesen Satu porsi Itu untuk bagi dua Atau malah bagi tiga orang Ke family gue Jadi apa Untung ya Gue bisa mencoba berbagai macam makanan Tanpa gue harus masukin Kalor yang terlalu banyak Contoh Misalnya gue mau makan Tiga biji donat Yang rasanya beda-beda Daripada gue makan Tiga biji semua Sampai habis Lebih mending gue potong aja Sepertiga Sepertiga Dan akhirnya pas di total Itu cuma satu donat Gue bisa mencoba Tiga rasa yang berbeda Tapi ukuran kalorinya Cuma satu donat Ya Nah itu Cara yang gue lakukan Sama Kalo misalnya gue Misalnya makan pesen soto Yaudah gue akan Sotonya berdua aja Nasinya Gue kadang gak pake Kadang sepertiga aja Karena apa Nasi dimana-mana Rasanya sama Mau di tempat gue sekarang Mau di Jerman Atau mau di China Atau mau di Amerika Semua nasinya sama Jadi Bukan sesuatu yang lo harus pusingin Untuk makanan-makanan yang gak ada di luar negeri Seperti soto betawi Gado-gado Seperti gitu Nah Itu yang mau lo masukin ke dalam Jatah kalori lo Jadi apa lo Gak ada alasan kayak Aduh kan lagi liburan Gak bisa coba semuanya Bisa Tapi kan porsinya kan Kurang kalo bisa cuma makan sepertiga Nah itu sudah tergantung di lo Kalo sambilnya lo memang mau makan banyak disitu Berarti yang lain harus lo kurangi Lo gak bisa makan semuanya Tanpa lo harus atur Ya Kalo saatnya lo berpikir seperti itu Kemungkinan lo juga lagi cutting Dan lo cuttingnya mungkin terlalu ekstrim Sehingga lo mikirnya Kayaknya makan dikit-dikit Apa-apa dikit-dikit Kok kayaknya gak cukup Ya jadi Seperti yang gue bilang Di awal Metode cutting Di skip dulu Maintenance saya dulu Jadi lo punya kalori yang banyak Lo bisa isi lebih banyak Lo happy Ntar pulang lo bisa Lanjutin lagi Tanpa naikkan berat badan yang Terlalu besar Oke Oke Terus kalo udah Yang terakhir Itu gue akan tetap Timbang berat badan Jadi ada orang itu takut justru Pas timbang berat badan Pas lagi Liburan Karena apa Mereka tau berat badan akan naik Nah justru itu halang salah Justru lo harus tetap timbang berat badan Biar justru itu jadi tekenan buat lo Jadi lo liat Aduh ini kok berat badan namanya terlalu banyak Berarti besok gue harus lebih kontrol Bukannya Oh berarti gue harus diet Besok gue gak boleh makan Jangan Justru abis lo liat angka itu Lo bisa lebih mengkontrol diri Seperti itu Jadi itu hal yang gue lakukan Di saat liburan Nah teman-teman Besok gue akan sharing Latihan-latihan gue Yang lainnya Hari ini gue ada latihan push Tapi kasih video hari ini Sampai sini dulu Thank you semuanya Untuk yang sudah nonton Thank you semuanya juga Kalo misalnya kalian sudah Klik tombol like di bawah Dan juga subscribe Dan share ke teman-teman semua yang lain Kalo kalian belum online coaching Jangan lupa link ada di bawah Kita coaching kalian dari segi programming Latihan, nutrisi Semuanya lengkap Oke See you guys Next video Bye bye Stop Sub indo by broth3rmax Udah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.